Beginilah video amatir detik-detik penangkapan terduga pelaku yang berupaya menyelundupkan narkotika jenis sabu di Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat pada Kamis lalu. Dalam video amatir ini, pengendara mobil dihentikan paksa oleh polisi, BNNP Kalbar, serta Beacukai. Dari hasil pemeriksaan, terduga pelaku menyembunyikan barang bukti narkotika di bawah karpet belakang mobil. Barang bukti narkotika jenis sabu seberat 3 kg akan diselundupkan ke kota Pontianak. Kasih Humas Beacukai Kalbar membenarkan pengungkapan ini. Dalam sepekan terakhir, sebanyak 3 kasus peredaran gelap narkotika berhasil diungkap tim gabungan jajaran Beacukai Kalbar bersama polisi dan BNNP Kalbar, yakni pada tanggal 9, 10, dan 11 Februari. Ini adalah kerjasama mulai dari tanggal, sudah dari beberapa hari sebelumnya sudah join operasi dengan BNN dengan Beacukai. Kalau untuk yang di Ketapang Pak? Yang di Ketapang kita Beacukai Ketapang dengan Kolda, juga ada join operasi dengan Kolda Dalmahal ini di narkoba. Berarti selama sepatkan ini 3 kali penangkapan Pak ya? Betul, 3 kali penangkapan. Tersangka yang diamankan, untuk tegahan yang 18 kg itu ada 3 tersangka, yang 3 kg dengan BNN ada 3 tersangka, terus yang 24,89, Beacukai Ketapang dengan Kolda Kalbar itu ada 1 tersangka. Dari 3 kasus ini diamankan sebanyak 7 orang tersangka. Saat ini kasus telah ditangani BNNP Kalbar dan Kolda Kalbar untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut. Anugerah Ignasia, Kompas TV Pontianak